Kita mau potong buah jenis karmen ya Nah ini buah karmen ya Ini sebenarnya banyak juga om Yania Ini ada berapa dompol ya Ini satu, dua, tiga, empat, lima Lima dompol Lima ya om ya Ya kita ada di Anggola Garden ya Ini alamatnya di Jalan Sawah Baru Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Om ini banyak buahnya Ini varian Julian ya Julian kebetulan disini genja banget ya Potes pucuk, dia berbuah Nah ini Om kalau misalnya buah yang nempel di sulur itu gimana om? Bisa nggak? Oh bisa juga Cuma kita kalau ada yang di sulur kita nggak pakai Kenapa om? Tetap ke bawahnya dia nggak maksimal Oh itu ya, karena sulur ya? Karena sulur Bukan mata tunas dari pembuahan Ini juga Julian? Ya, ini masih Julian Dia banyak banget Ini usia setahun setengah Potong buah jenis karmen ya? Nah ini Wah karmen ya Ini sebenarnya banyak juga om ya Ini ada berapa dompol ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5 5 dompol Coba om dicip om? Enggak Om aja silahkan Bagaimana rasanya? Udah enaknya? Buah manis, crunchy Cuma belum maksimal ya Bijinya masih hijau, si nunggu Citar 2 mingguan lagi Tapi rekomen ya om ya? Rekomen banget ini Kenjah banget Ini umur berapa om? Ini belum setahun ya? Akarnya dimana om? Ini Akarnya ini? Ini akarnya Belum setahun ini Ini panjang banget Panjang naik ya? Panjang banget ya Dulu Waktu pangkas dipotong di bat berapa om? Kita Potong 8 bat Kita main 8 Yang Tersier ya? Tersier Tersier 8 bat Potong-potong ya? Iya Dulu dimana om? Ini 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 Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Semuanya di 8 ya? Ratat Kenapa dipilih 8? Kita Pilih Bat nya yang ini ya Bat yang Udah memungkinkan Dia bat nya udah gede Bisa buat dibuahkan Yang ini juga 8 Nanti Iya RS nya apa om? Redstock Ini Dulu RS nya RM Raidmaster Raidmaster Belum setahun ya? Belum setahun Karena media tanamnya juga gede banget ya Iya Akarnya ini sampai kemana-mana ya Om Iya Kedalam Melebar dia Kembuahan keberapa nih Om Ini buah pertama Buah pertama Ini ada yang carmen Carmen Ini juga Iya Kita review yang ini nih Ya Om Om Icip-icip Om Silahkan Om Sip-sip Makasih Ini kalau luas keseluruhan tanah 1500 Kalau untuk yang pakai GH greenhouse ini 600 meter Ini sistem tralys J Ini Keunggulannya apa Om Ini keunggulannya kita Kalau dilihat bisa lebih Lebih enak aja ya Daripada sistem para-para Kalau untuk sistem tralys J Kayaknya lebih mudah Jadi Kalau untuk para-para kan kita harus nunggu Tajuknya dulu Lama Kalau ini tinggal tarik ke atas Om ini yang dinaikkan itu Tunas air atau matabat Ini tunas air Tunas air semuanya Bukan matabatnya Bukan Kenapa Om Jadi yang lebih mudah aja ya Lebih cepat ya Lebih cepat Karena ke tunas air tinggal naik Tapi gak ada permasalah dengan gue ya Om Oh gak ada Gak ada Aman aja Nah untuk ini Om Pemangkasan Pemangkasan itu biasanya dibat keberapa Kita lihat kondisi batangnya ya Kalau batang udah coklat Udah ke hitam-hitaman gini Kita mau pakai 3 matun 2 matun bisa Tapi kebanyakan sih 3 matun ya 3 matun 3 matun Oh ini ya Om ya Ini ya Yang dipotongi Om ya Iya Itu Lanjut lagi ya Om Iya betul Kalau ini pemangkasan dimana Om Kita lihat-lihat ini lagi Kadang ada yang 7 Ada yang 4 7 itu dihitung dari sini Iya dihitung dari sini Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Berarti 7 itu pemangkasan Buah pembuahan kedua ya Buah kedua Nanti buah ketiga Om Kita lihat kondisi lagi ya Kalau batang memungkinkan Kita main 3 matun lagi Oh berarti ini dipangkas lagi Dipangkas lagi Bukan baru di sini ya Betul Ini siapa ini Om Ini Gospi Gospi ya Yang di sistem trailis ini semua Gospi Ini Gospi Ini Akademik Yang Ini Julian Yang satu lagi Yang ujung sana Trans Transfiguration Nah Om kita bicara ini Om Ini diatakan Om Nah ini kan Nah untuk media tanah kita pakai Empat Empat aplikasi ya Apa aja itu Om Kita pakai kohe Kohenya kohe sapi Sekam mentah Sekam bakar Sama tanah lembang Bisa diulang Om Kelam-kelam Kita pakai empat aplikasi Ya Satu Kohe sapi Sekam bakar Sekam mentah Sama tanah lembang Takarannya Om Takarannya satu persatu Satu banding satu Satu banding satu Banding satu Permentasi Om Di sini kebetulan Sudah fermentasi semua Oh sudah di fermentasi ya Kita sudah Siap layak pakai semua Jadi waktu di karung itu sudah di fermentasi ya Sudah fermentasi Beli jadi Beli jadi Ini sistem pengairan Kita sistemnya Kocor semua ya Kita bisa lihat di sini Kita tinggal buka Dia keluar sendiri Nah ini sistemnya Kita kocor semua ya Kita tinggal buka Keluar semua Ini dari mana Om Ini kebetulan Jadi sungai Ini air sungai langsung ke sini Pakai Pakai mesin Naik dulu Ketoran Pakai mesin Disedot Naik ketoran Kita endapkan dulu ya Enggak langsung Ini apa namanya Om yang merah nih Ini namanya Spray Spray Selangnya ukuran berapa Om Ini ukuran yang 5 ya Kuat ya Om Kuat ini Ini berarti semua ya Om Semua Ini lebar berapa Om Ini setengah meter 50 cm Ya Bawah 50 cm Lebar 50 cm Terus panjangnya Om Ini panjang Sekitar 30 meter ya 30 meteran Berarti ini gak ada sekat ya Om Gak ada Kita Gak ada Kita langsung los Berarti akar itu nanti bercampur Ya bercampur Jarak tanam berapa nih Om Ini se meter Jarak tanam se meter 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter semua Oh 30an ya Ya 30an 1 meter jaraknya Betul Nah ini Om Trail jenya Bah jaringannya ukurannya Om Ini ukurannya 0,75 Milli Harganya per lonjer berapa Om Ini dulu sekitaran 90 ribu 90 ribu Kalau sekarang ya Udah Hampir 100 ribu Dulu ingat gak butuh berapa 100 Aduh Ini kalau gak salah 1.500 1.500 batang Yang ini ya Yang ini kalau gak salah 1.000 1.000 batang Per batang 6 meter Per batang ada yang 7 7 meter ini kalau gak salah 7 meteran Ini yang plan terbaik ini yang belum dibikin tambu lampot Ini masih sistem para-para Ini sebetulnya untuk dijual Ini memang untuk bahan muda dijual ya Untuk dijual Ini versi besar dan berbuah ya Ya Ini di kisaran 1,2 sampai 1,5 Semua jenis sama Arne? Ah semua jenis sama Yang tersedia? Akademik Akademik Gospi Julian Tran Yang di planter bag Yang dipilih yang genjel Ya Yang udah berbuah Udah palit disini ya Om kalau yang disana tuh ada kayak Insect net ya Ya Insect net Insect net Jaring serangga Ya betul Ini kalau ukuran Ketebalan sih Ada 1 mili ya Kalau ketebalan Ini kena angin gak? Ini aman Kuat ya Hasilnya gini ya Sebelum dikintangkan Ketebalan berapa tadi om? Ketebalan 1 mili Itu belalang gak bisa masuk Gak bisa masuk Terus Kayak serangga kecil gak bisa masuk Kayak kupu-kupu Belalang Dia gak bisa masuk Ada pintunya emang om? Ada Ya Ini nanti ditutup Tapi ini belum ada? Tapi belum dibikin Karena kan kita masih banyak yang kerja ya di belakang Jadi kalau misalkan udah pakai pintu Buka tutup repot Ini sistem pengairannya ini Iya Ini buat sedot Buat sedot air Dari sini naik ketoran Nah ketoran kita alirkan kesana langsung Untuk penyiraman yang sistem kocor semua Ada suara air om? Nah ini kebetulan Tanahnya ini dibatasi Sama sungai Ciaapus Sungai gede loh Ya lumayan Lumayan Sudah modal dasar untuk berkebun Betul Ini sudah kalau kita Harus nyari Cumber air kan? Iya Ini masih satu kompleks om? Ini masih satu kompleks Ini di anggur juga Kenapa? Karena ada sekal Ada sungai ini sih om ya? Kebetulan ini dulu Lahan ini sama Lahan ini yang punyanya beda Kita kehalang sama Pembatas air doa Jadi sekarang kita bisa disatukan Bikin jembatan Bisa langsung ke sini Oke Ini untuk penjualan kohon? Ini buat di buah ya? Untuk pembuahan Nah ini metannya Kita sediakan semua Dari kohe Sekam bakar Sekam mentah Sama tanah lembang Ini kalau untuk kohe Dari Cianjur Sekam bakarnya Dari Karawang Nah om disini Ada Kita pakai Tanah Campuran buat media Yang mirip Seperti tanah lembang Nah ini Penampakan kayak Tanah lembang ya Ini tanah yang Kita gunakan Buat campuran media Ini semua buat anggur nih om Rencana? Nah ini Rencana buat anggur Jadi posisi Tanah yang ini Kita pindahkan ke sana Biar Buat media tanah juga nantinya? Buat media tanah juga bisa Nah ini seperti ini ya Lebih gembur Lebih gembur dia ya Posisinya Kalau kena air Dia langsung gembur Coba om Coba dikasih Ambil beberapa Nah itu satu itu Kayak gini ya Tanah kelihatannya Keras Tapi Dikinikan Dia gembur Tuh Padahal kayak lihat ya om ya Ya Kayak mudah tanah lihat Iya betul Coba kasih air om Ya kalau kena air Langsung Larut Nah kayak gini ya Tuh kan Enggak lengket ya om ya Enggak lengket ya Berif tanah lembang itu ya Iya betul Tanah lembang juga gini-gini om ya Sama Kayak tanah lembang begini juga Ini media Buat Anggur ya Yang tadi itu Yang tadi ini Yang Empat aplikasi Media Buat tanam anggur Jadi ini udah kita campur Kohe Sekam bakar Sekam mentah Sama Tanah Satu banding satu Satu banding satu Nah ini Om saya lihat tuh Banyak Ini apa tuh Belakang tuh Polybank gede-gede Oh iya Apa ini om Ini kita Media yang udah jadi Kita kebetulan lagi nanam Rostok impor ya Sekarangnya lagi rame Gini siapa om Ini Kober 55BB Oh Kober 55BB Ini berarti Dulunya di kalusin dulu Ada yang pres Ada yang di kalusin Dia gampang berakar siang ya Gampang banget Nah nanti ini sambung apa Jom Kita ke depannya Menyesuaikan ya Kalau misalkan Permintaan Ada yang varian Yang harus kita Produksi Itu yang kita produksi Targetnya Per minggu Berapa Polybank ini Ini target Per minggu Sekitar Ada 500 ya 500 500 Polybank bibit Kalau itu om apa Kalau ini Semi indukan Kalau ini Rostoknya Ada yang Bela Ada yang RM Bela sama RM Disini om Cocok Dua-duanya cocok Lebih Ada yang lebih Ada kurang Apa Kalau untuk RM Posisinya Kita kalau pakai RM Jadi Kalau misalkan Atasnya Emir Kalau enggak Taldun Kayaknya Ininya kurang ini ya Kalau pakai RM Jadi si batang bawah Kurang kuat Lebih rekomen Bela Isabela Ini apa RM Ini RM yang bawahnya Kurang kuat ya Jadi dia agak Agak gimana Ini yang Sistem Tambu Lampot Sini kita Ini ukurannya 9x15 Ini belum Belum kita pasang Kalau yang samping Sama yang tadi Ini Yukinya juga Yukinya sama Ukurannya 200 mikron Terus Bajaringannya juga sama Bajaringannya sama 0,75 Banyak Jadi ini Adanya di ujung Jadi kurang Kurang terawat Ini kemarin Kurang air Saya mau Pruning aja Ini ada 6 7 7 Sama Bagian Pembibitan Nah ini Sistemnya sama Yang masih Tambu Lampot Ada yang Udah Dililit Ada yang Masih Berdiri Ini Memang Untuk Pembuahan Ini Untuk Pembuahan Untuk Dijual Ini Kebetulan 1 GH Dimik Ada Julian Ada Tran Ada Akademik Ada Gospi Ini Akademik Ini Nantinya Dibikin Tambu Lampot Sebetulnya Di Planterback Sebetulnya Ini Bukan Bukan Sengaja Dibuahkan Jadi Posisinya Di Axel Brick Dia Bawa Bunga Kita Daripada Dibuang Sayang Kita Rawat Sebuah Bonus Ya Sama Mau Cip Silahkan Ini Trans Ini Masih Trans Nah Ini Kita Masuk Ke GH 4 Ini Kita Mic Juga Ini Ada Akademik Kita Lagi Tanam Rostok Impor Juga Ya Kober 55BB Ada Polsen Ada SO SO4 Ya Usia Baru Sebulan Ini Namanya Widmet Enggak Ini Buat Pijakan Aja Jadi Untuk Melindungi Rumput Liar Aja Semacam Olsa Ya Oke Kita Keluar Oh Mau Ditutup Kita Keluar Ke GH3 Ya Nah Ini Ada Yang Sudah Berbuah Juga Julia Tidak Ada Ini Sistem Grounding Langsung Tapi Sistem Ini Sawah Ini Ada Yang Sudah Matang Apa Ini Julian Julian Ini Sebetulnya Bukan Sengaja Dibuahkan Jadi Kita Di Axel Brick Tahan Di Atas Bawa Bunga Kita Rawat Aja Dibuang Sayang Ini Tunas Air Yang Ya Rata Rata Tunas Air Yang Dinaik Dibantu Dengan Hormon Pun Susah Tidak Masalah Mau Pakai Bat Atau Pakai Itu Sama Ya Ini Masih Julian Boleh Dicip Dicip Ini Sama Ini Dimakan Belalang Ini Kemarin Posisi Di Depan Masih Rimbun Jadi Kita Uruk Yang Di Depan Belalang Lari Kedalam Posisi Kita Lupa Nutup Lupa Nutup Pintu Iya Betul Harus Dipatrol Iya Harus Benar Benar Di Ini Dibuang Sulurnya Biar Biar Mengurangi Nutrisi Buat Tidak Kemakan Masulur Ini Rostok Import Yang Dinamakan Sekarang Kober 5BB Ini Nanti Kita Ambil Berapa Matun Paling 4 Matun Paling Disini Bisa Nanti Ditanam Ulang Kita Nunggu Batang Coklat Kita Tanam Ulang Iya Kalau Untuk Kober 1000 Pot Ada 1000 Planter Bag Ada Yang Masih Ini Ukuran 50 Ada Yang Masih Di Poly Bag Ada Yang Sudah Pindah Ke Planter Bag Ini GH1 Yang Terbaik Posisi 1GH Kita Pakai Satu Varian Akademik Akademik Semua Kebetulan Sama Pembuahan Tidak Sengaja Dibuahkan Kita Masih Tahan Tahan Itu Buah Bonus Ya Ini Buah Bonus Buah Akademik Kurang Pupuk Bukan Kurang Pupuk Sebetulnya Ini Buah Bonus Ya Emang Kalau Buah Bonus Tidak Maksimal Ya Ini Akademik 9x15 9x15 Ya Ukurannya Nah Ini Kita Bikin Kolam Pengairan Buat Sistem Penyiraman Juga Disini Kita Sistemnya Masih Sama Sistem Sistem Kocor Dari Kolam Tampung Ketoran Endapkan Dulu Baru Kita Ya Terus Ini Apa Ini Torrennya Buat Dibuka Ini Buat Menyalurkan Ke GH GH Sana Kalau Dibuka Ngocor Ya Ngocor Ini Tinggal Dibuka Kita Di Dalam Tinggal Muter Yang Di Dalam Udah Udah Dibuka Sama Dibuka selamat menikmati